Akibat intensitas curah hujan yang tinggi pada Kamis malam 18 Februari 2021, sejumlah titik di kota Jaipura terendam banjir dan mengalami longsor. Wakil oleh kota Jaipura Rustan Saru membenarkan dari hasil pantauannya di lapangan, ada sejumlah titik di kota Jaipura yang terendam banjir dan longsor akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi semalam. Ini menyebabkan beberapa titik terjadi banjir dan longsor di kota Jaipura. Yang kita pantau yang longsor adalah termasuk di Skylane, kemudian ada di Heram yang longsor. Juga yang terjadi pohon tumbang termasuk di Pihara Tanah Hitam dan juga di daerah Waina, ada dua titik. Dan yang banjir adalah di Organda, kemudian Perunas 3, Lampat dan juga di Entrop daerah Sembampat dan sekitarnya. Nah, langkah-langkah kita telah lakukan hari ini adalah mendatang kalah berat beberapa titik yang berdampak banjir dan longsor seperti di Skylane. Dan juga petugas yang sudah ada di lapangan melakukan pembersihan. Ditambahkan Rustan Saru, masyarakat dan dunia usaha di kota Jaipura harus tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang ekstrim dengan selalu menjaga kebersihan di sekitar dan menghindari pembukaan lahan perkembunan di lereng perbukitan kuna menekan terjadinya bencana baik banjir maupun longsor. Dari Jaipura, Papua, Melvi Andres Pamanggori, No Can Life menggabarkan.